Pelatih Persib Bandung berikan pesan mengharukan buat Rajmat Irianto yang gagal masuk timnas. DDS dan Nick Kuipers dapat porsi spesial dari tim pelatih Persib. Miro Petric, Hatur Nuhun, Pelatih Persib Bandung berikan pesan mengharukan buat Rajmat Irianto yang gagal masuk timnas. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyampaikan pesan yang penuh empati kepada Rajmat Irianto yang mengalami kegagalan untuk tampil bersama timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 di Qatar. Hodak, pelatih asal Kroasia, menekankan bahwa meskipun Irianto tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Asia 2023, masih ada peluang besar untuk masa depannya. Hodak menilai bahwa Irianto, yang baru berusia 24 tahun, masih sangat muda dan memiliki potensi untuk dipanggil kembali ke timnas Indonesia dalam kompetisi internasional mendatang. Dalam pandangannya, Hodak memberikan pesan kepada Irianto agar tidak menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakberhasilannya membela timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 di Qatar. Hodak menyadari bahwa cedera adalah suatu hal yang sulit dihindari dalam sepak bola, terutama karena itu merupakan olahraga kontak fisik. Cedera adalah sesuatu yang sulit dikendalikan selama pertandingan. Karena sepak bola melibatkan kontak fisik, cedera merupakan risiko yang tidak bisa dihindari ujarnya saat diwawancarai di Stadion Sidolik, Kota Bandung, pada Kamis, dalam kurung 11 Januari 2024. Meskipun demikian, Hodak menegaskan bahwa Irianto sebenarnya tidak memerlukan motivasi dari dirinya. Hodak yakin bahwa pemainnya tersebut memiliki mental yang kuat dan profesional. Dia adalah seorang profesional dan tidak perlu dimotivasi. Karena membela timnas adalah tujuan bagi setiap pemain. Meskipun saat ini dia absen karena cedera, saya optimis pada turnamen berikutnya Irianto akan kembali menjadi bagian dari timnas Indonesia tambahnya. DDS dan Nick Kuipers dapat porsi spesial dari tim pelatih Persib. Dua pemain asing Persib Bandung. Yakni Nick Kuipers dan David Dasilva. Yang sebelumnya absen dalam sesi latihan pertama setelah libur dua pekan. Kini telah bergabung kembali dengan tim. Kehadiran keduanya terlihat saat latihan Persib di Stadion Sidolik, Kota Bandung, pada pagi Kamis, 11 Januari 2024. Pelatih fisik Persib, Miro Petric, menjelaskan bahwa DDS dan Nick Kuipers absen dalam sesi latihan kemarin sore karena menghadapi masalah kesehatan. David dan Nick absen beberapa hari yang lalu karena sedang sakit, mengalami demam. Jadi saat ini, mereka masih menjalani program latihan khusus untuk pemulihan, ungkap Miro Petric kepada awak media. Saat ini, kondisi kesehatan mereka sudah membaik, memungkinkan mereka untuk bergabung kembali dalam latihan bersama tim. Meski begitu, DDS dan Nick Kuipers masih mendapat program latihan khusus mengingat kondisi pemulihan kesehatan mereka. Secara keseluruhan, Miro Petric menuturkan bahwa kondisi para pemain Persib cukup baik, Meskipun selama libur, mereka hanya menjalani program latihan secara mandiri. Semua pemain kami memiliki program latihan individu. Dari yang kami lihat sejauh ini, mereka dalam kondisi yang baik. Semua telah menjalankan program latihan dan sekarang fokus pada lanjutan program kebugaran terangnya. Hari ini lebih menekankan pada keterampilan bola karena selama beberapa pekan mereka tidak berinteraksi langsung dengan bola. Selain meningkatkan keterampilan bola, pada akhir sesi latihan, kami juga melibatkan latihan aerobik tambahnya. Miro Petric, Hatur Nuhun, Miro Petric, pelatih fisik Persib Bandung menunjukkan totalitasnya dalam menjalani profesi kepelatihan di dunia sepak bola. Selain mengembangkan kemampuan sebagai pelatih fisik, Miro Petric juga memberikan perhatian khusus pada keterampilan berkomunikasi. Sebagai seorang pelatih fisik sepak bola yang bersiap bekerja di berbagai negara, Miro Petric menyadari betapa pentingnya penguasaan bahasa di lingkungan kerjanya. Saat ini, Miro Petric dengan tekun mempelajari bahasa Indonesia, bahkan bahasa Sunda mengingat dia bekerja di tim yang menuntut pemahaman terhadap bahasa yang digunakan oleh pemain lokal Jawa Barat. Sebelum bergabung sebagai pelatih fisik di Persib, Miro Petric memiliki pengalaman karier di Malaysia yang memiliki kemiripan bahasa dengan Indonesia. Iya, dalam kurung, saya belajar bahasa Indonesia dan Sunda. Tapi secara perlahan karena ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan bahasa Malaysia. Sampai saat ini, saya baru bisa mengucapkan hatur nuhun, dalam kurung, terima kasih, ungkap Miro Petric. Miro Petric juga menyatakan kepuasannya dalam menjalani pekerjaannya di Persib dan senang menceritakan pengalamannya kepada keluarganya selama menjadi pelatih fisik Maung Bandung. Saya sangat menikmati keberadaan di sini, ketika saya menunjukkan foto-foto dari waktu di Persib, terlihat betapa senangnya saya tutupnya dengan penuh keceriaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!